Hai Assalamualaikum kembali lagi di YouTube channel aku Iva dan buat temen-temen yang baru aja mampir di channel YouTube aku selamat datang dan salam senang nama aku Iva Oke langsung aja jadi video kali ini aku bakal nge-review eye treatment serumnya MS Blue jadi disini aku udah pakai eye treatment serum ini sekitar dua mingguan lebih nanti bakal aku sharing ke kalian setelah dua minggu pemakaian eye treatment serum ini seperti apa dan seperti biasanya ya sebelum aku lanjutkan ke videonya jangan lupa kalau saatnya kalian belum subscribe di subscribe dulu dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya ada di sebelah subscribe biar nanti kalian dapet notifikasi kalau saatnya ada video baru dari aku dan jangan lupa untuk follow Instagram aku atifalatifa di sini kelas aja aku bakal bahas untuk packaging dari eye treatment serum MS Blue ini dan klaimnya itu apa aja kemudian dia klaimnya disini juga ada yang kuning ini terus ini beratnya 15g dan dibelakang sini itu udah ada cara pakai untuk packaging dalam MS Blue eye treatment serum itu seperti ini juga cara pakenya juga ada di sini nah untuk cara bukanya tinggal kalian putar aja terus abis itu di sini itu ada tiga roll treatment gitu itu fungsinya nanti buat di aplikasikan di area mata kalian di sekitar mata klaimnya sendiri dia ini serum dengan tekstur cair yang diformulasikan khusus menutrisi lingkaran mata untuk melebapkan kulit sekitar mata kemudian mengurangi keriput dan lingkaran hitam serta mengempeskan kantong mata nah untuk usia aku yang udah dewasa ini jadi nggak ngomong tua ya jadi usia 30 plus itu udah cukup dewasa jadi sangat butuhnya namanya eye treatment serum atau eye cream karena di sekitar mata sini biasanya udah muncul muncul nih garis-garis halus eye treatment serum MS Blue ini mengklaim bahwa dia dapat mengurangi keriput dan lingkaran hitam di sekitar mata karena disini untuk ingredientsnya ada Liptonin Express jadi Liptonin Express itu fungsinya untuk mengecangkan area sekitar mata atau mengurangi kerutan yang ada di area mata selanjutnya ada Rejuvenol ada Hyaluronic Acid fungsinya untuk menghidrasi dan melembabkan area sekitar kulit mata fungsinya untuk melembabkan dan mengunci kelembaban di area sekitar mata seperti itu untuk ingredients yang ada di eye treatment serum yang MS Blue dan ini aku dua minggu pemakaian dan aku bahas untuk seminggu dulu aku pemakaian eye treatment ini seperti apa aku pakai seminggu sekitar lima hari ya lima kemarian aku ngerasa kok kayaknya enggak ada ngefek apa-apa ya di mata aku gitu pastinya di area mata aku ya tetep aja seperti itu gitu loh memang karena aku sadari sih ya kalau untuk eye treatment sendiri itu memang tuh efeknya tuh nggak kita ngelihat sehari dua hari tiga hari itu baru kelihatan seminggu itu baru kelihatannya tuh nggak mungkin gitu kalau untuk eye treatmentnya menurut aku karena sebelumnya aku udah pakai eye treatment lain dan memang butuh proses butuh proses untuk kelihatan dia itu benar-benar ngefek benar-benar ngefek di area sekitar mata kalian gitu jadi seminggu tuh aku pakenya cuma malam hari jadi pas setelah pakai skincare semuanya baru aku pakai eye treatment serum ini sebelum tidur jadi pokoknya malam hari aja gitu karena aku ngerasa nggak nyata apa jadi aku browsing-browsing deh browsing pemakaian eye treatment yang baik dan benar itu seperti apa gitu terus aku lihat ternyata emang eye treatment seru ini sebaiknya kalian pakai itu bukan hanya di malam hari tapi pagi hari juga jadi sehari ini aku pakai dua kali seminggu setelah aku pakai malam hari seminggunya lagi aku pakai buat pagi dan malam hari dan emang benar-benar ngefek banget kok jadi aku telan ini jadi selama beberapa hari ini aku pakainya selalu pagi dan malam pagi dan malam di area sekitar mata sini dan itu emang benar-benar ngefek nah aku ngerasanya setelah pemakaian ini memang di area sekitar sini tuh kayak lebih lembab lebih apa ya lebih cahaya maksudnya lebih memudar gitu area yang gelap-gelap di mata panda di sekitar mata ini terus habis itu tuh garis-garis halusnya emang nggak kelihatan banget maksudnya efeknya nggak kelihatan drastis gitu enggak cuman aku ngerasa lebih lembab aja jadi mungkin lebih tersamarkan aja ya jadi kalau sama kulit mata kalian sekitar mata lembab itu lebih kayak menyamarkan garis-garis halus gitu jadi tetap jaga kondisi untuk area sekitar mata kalian tuh biar lembab karena kalau sama kering dia bakal kelihatan banget kan garis-garis halusnya gitu untuk caranya sendiri ini aku suka banget sama eye treatment yang ada roll kayak gini ya karena itu kayak ngebantu banget buat pijit di daerah sekitar mata gitu ini pakai jangan asal pakai di gosok-gosok gitu ya ini biasanya kalau aku pakai itu tuh aku pakainya kayak gini nih jadi kalian tarik ke atas gini mulai dari dalam area mata sini sampai sini nah disini kalau kayak gini aku angkat aja gini pelan-pelan gitu nah itu enak banget nih kayak dipijitin gitu loh kayak kerasa banget rollnya itu mijitin sih area sekitar mata nah setelah selesai aku biasanya pakai tangan jari yang tengah ini buat ngebantu ngetep-tepin gini terus abis itu aku juga pakai biasanya di daerah sekitar mata kelopak mata sini biasanya gini nah aku pakai juga untuk daerah sekitar kelopak mata aku tarik ini jadi jangan gosok-gosok gitu ya karena ngefek juga ya kalau seandainya kalian salah aplikasikan malah bikin kayak keriput gitu loh jadi seperti itu untuk cara aku menggunakan eye treatment serum ini dan sejauh ini aku suka sama eye treatment serum yang MS2 kalau seandainya kita pakai secara rutin dan sabar gitu ya insyaallah nanti bakal kelihatan hasilnya oke segitu aja sih review dari aku sampai jumpa di video-video selanjutnya ya assalamualaikum bye 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 bye